Salah satu yang menarik perhatian adalah prediksi bahwa pada 17 Agustus 2024, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia akan diselenggaran di ibu kota negara yaitu Iknusantara meskipun ini interpretas modern dari ramalan kuno. Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masa yang akan datang dengan solusi masa depan. Dari Mas Gibran kita belajar. Pemuda pendiam bukan berarti tak punya gagasan. Lihat Pak Prabowo turun langsung meneguh harga asli amat sista. Setelah berdatang di channel Yudha Media Hari di segmen Bazar RP Repolitik, saya nemu satu video yang menarik nih. Satu analisa mengatakan bahwa pindahnya ibu kota di IKN itu sudah ada ramalannya. Ramalan Jayabaya seorang tokoh legendaris dari Jawa Timur, seringkali menjadi bahan diskusi dan interpretasi berbagai peristiwa di masa depan. Salah satu yang menarik perhatian adalah prediksi bahwa pada 17 Agustus 2024, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia akan diselenggaran di ibu kota negara yaitu Iknusantara meskipun ini interpretas modern dari ramalan kuno, mari kita telah lebih lanjut mengenai ramalan tersebut dan konteksnya dalam perkembangan Iknusantara. Pertama, sejarah dan latar belakang Jayabaya. Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan Kediri yang memerintah pada abad ke-12. Ia terkenal tidak hanya karena kepemimpinannya, tetapi juga karena ramalan-ramalannya yang ditulis dalam bentuk serat atau naskah kuno. Ramalan Jayabaya seringkali dianggap memiliki kekuatan prediktif yang luar biasa mencakup berbagai peristiwa penting dalam sejarah Jawa dan Indonesia secara umum. Salah satu ramalan terkenal dari Jayabaya adalah tentang kembalinya kejayaan Jawa setelah masa penderitaan panjang, meskipun banyak ramalan ini bersifat alegoris dan bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Keyakinan pada ketepatan ramalan ini tetap kuat di kalangan masyarakat Jawa dan Indonesia. Kedua, IKN Nusantara Visi dan pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur alasan diikahan inilah kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan resiko banjir di Jakarta. IKN Nusantara dihabkan menjadi kota pintar yang ramah lingkungan dengan infrastruktur modern yang berkelajutan. Pangunan IKN Nusantara dimulai pada tahun 2020, andan terus berlanjut dengan cepat. Poyek ini melibatkan berbagai aspek termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, dan gedung-gedung pemerintahan. Selain itu, terdapat pula upaya untuk memastikan bahwa kota ini memiliki ruang hijau yang cukup. Transportasi umum yang efisien dan fasilitas publik yang memadai. Ketiga, Ramalan dan Realisasi IKN Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Di Ramalan Jayabaya dihubungkan dengan kenyataan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 akan diadakan di IKN Nusantara menimbulkan berbagai spekulasi dan interpretasi. Berikut adalah beberapa poin yang bisa kita pertimbangkan. Satu simbolisme perpindahan ibu kota, perpindahan ibu kota ke Nusantara bisa dianggap sebagai simbol pemberuan dan transformasi Indonesia dalam konteks Ramalan Jayabaya. Ini mungkin diinterpretasikan sebagai kembalinya kejayaan atau era baru bagi bangsa Indonesia mengadakan peringatan kemerdekaan di ibu kota baru. Bisa dilihat sebagai tanda awal dari era baru tersebut, dua kesiapan infrastruktur salah satu tantangan utama dalam menyelenggarakan acara nasional sebesar peringatan. Hari Kemerdekaan adalah kesiapan infrastruktur. Proyek pembangunan IKN Nusantara harus mencapai tahap tertentu di mana fasilitas dan layanan yang dibutuhkan sudah siap digunakan. Jika benar-benar terjadi ini, menunjukkan kemajuan signifikan dalam proyek tersebut. Tiga Makna Sejarah dan Budaya Menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan di IKN Nusantara juga memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. Ini mencerminkan keberanian pemerintah mengambil langkah besar untuk masa depan bangsa selain itu, ini juga mengisyaratkan penghargaan terhadap warisan budaya dan sejarah bangsa yang terus berkembang. Kesimpulannya adalah Ramalan Jayabaya tentang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara adalah interpretasi menarik yang menghubungkan sejarah dan masa depan bangsa. Apakah ini akan menjadi kenyataan atau tidak? Tetap menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia menuju transformasi dan kemajuan yang pasti. Pembangunan IKN Nusantara adalah langkah besar yang mencerminkan visi besar untuk masa peringatan Hari Kemerdekaan benar-benar diadakan di sana. Itu akan menjadi tonggak sejarah yang signifikan bagi bangsa ini. Jadi kalau teman-teman suka ngulik soal sejarah ya, pasti paham benar atau familiar tentang Jayabaya gitu. Seorang raja yang punya sebuah manuskrip kitab yang ditulis sendiri oleh sang raja di mana di situ isinya adalah tentang ramalan-ramalan masa depan gitu. Dan katanya memang beberapa ramalan yang tertulis di kitab Jayabaya ini banyak yang sudah terbukti. Wah ini ternyata dari sebuah pemamparan dari netizen mencoba untuk menafsirkan. Ini ternyata IKN juga sudah ada dalam ramalan Jayabaya gitu. Presiden Jokowi mengatakan pembiayaan atau dana menjadi kendala utama bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kendala tersebut yang membuat Indonesia hanya memiliki jalan tol ratusan kilometer dalam kurun waktu 40 tahun. Kemudian pemerintah sejak tahun 2014 mulai mendorong perusahaan untuk mencari pembiayaan tanpa harus mengandalkan APBN maupun BUMN. Hasilnya kini tol di Indonesia dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir melonjak menjadi seribu sembilan ratus kilometer. Berkali-kali lipat selama empat puluh tahun. Tujuh tahun ini seribu sembilan ratus kilometer. Yang sebelumnya empat puluh tahun tujuh ratus delapan puluh kilometer. Apa yang berbeda dari situ? Saya lihat problemnya adalah selalu pembiayaan. Uts, ini kita ngebahas bagaimana seorang pemimpin itu harus solutif ya. Mesti kreatif gitu. Kita bandingin, kemarin ada satu konten yang ngebandingin bagaimana Megawati itu menghadapi sebuah hambatan atau tantangan itu dengan cara yang linier atau biasa-biasa aja. Misalkan soal hutang dan pembiayaan. Ketika ada kebutuhan negara untuk pembiayaan hutang misalkan era Megawati itu ngejual aset. Endosat lah. Ada beberapa pulau yang kejual juga gitu. Yang dalihnya itu untuk kebutuhan negara untuk membayar hutang gitu. Nah Jogowi enggak. Bahkan untuk pembiayaan pembangunan yang selama ini oleh beberapa presiden yang sudah menjabat itu jadi momok utama pembangunan infrastruktur sama Jogowi itu dikasih jalan solusi yang kreatif gitu. Bagaimana Jogowi mampu atau mengizinkan pihak swasta untuk ambil peran. Kemudian ada skema-skema yang membuat investasi itu menjadi lebih terbuka. Jadi pembangunan infrastruktur jadi lebih masif dan terdorong di era Jogowi. Kita sering dengar yang namanya PSN. Proyek Strategis Nasional. Tadi juga sudah dijelaskan ada berapa ribu kilometer jalan tol sudah terbangun di era Jokowi-Dodo. Prinsipnya satu. Pembangunan harus tetap jalan. Pemerataan ekonomi berasal dari pemerataan infrastruktur itu yang dipegang teguh oleh Jogowi. Tapi di sisi lain Jogowi berusaha untuk memutar otak bagaimana APBN tidak terbebani dengan proyek-proyek pembangunan ini. Keren kan? Jadi pemimpin itu yang solutif gini loh. Jadi kita rakyat itu dimudahkan hidupnya gitu. Proyek IKN ini kan mahal banget. Lebih baik keluarin uang 470 triliun hanya untuk satu kota saja atau dibagi 33 triliun untuk 14 kota di Indonesia sih. Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masa yang akan datang dengan solusi masa depan. Di tahun 2045, kota Jakarta dan kota Bandung akan merge menjadi satu kota. Jumlah penduduknya 75 juta. Bisa dibayangin polusinya pada tahun 2045 berapa tuh? Sapahnya, gimana ngurus listriknya? Jadi nanti orang baru bisa mikir solusi untuk memindahkan ibu kota baru dipikirkan nanti akan menjadi sebuah problema yang tidak bisa diselesaikan pada masa itu. Jangan menyelesaikan persoalan masa yang akan datang dengan solusi masalah. Jadi ini kita harus jelas. Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masa yang akan datang dengan solusi masa depan. Contohnya adalah MRT. Beliau datang di Jakarta tahun 2012 yang pertama kali diselesaikan adalah MRT. MRT juga begitu. Sempat ditolak oleh politisi-politisi karena dianggapnya subsidi-nya terlalu tinggi. Tapi Pak Jokowi pada saat itu juga melaksanakan hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa manfaat daripada MRT ini sangat tinggi. Dan lihat, begitu MRT yang pertama selesai, MRT yang kedua langsung dibangun. Karena rakyat merasakan bahwa manfaatnya itu sangat tinggi buat rakyat Jakarta. Memang kadang-kadang Pak Jokowi berpikir up the bus. Kita masih ingat bagaimana Sri Mulyani itu lagi pidato gitu ya. Atau diwawancara di sebuah forum mahasiswa. Sri Mulyani mengatakan Pak Jokowi itu gemar membangun bukan karena hobi. Sampai segitu kalimatnya. Jadi Pak Jokowi itu ngebangun, 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 ngebangun. Itu bukan karena hobi ngebangun. Tapi Pak Jokowi itu punya target gitu. Indonesia harus semaju negara ini gitu. Jadi ada targetnya gitu. Dan ketika Pak Jokowi membangun bukan atas azas keuntungan. Jadi kapan nih balik modal atau gimana gitu ya. Cara hitung-hitungan matematisnya enggak gitu gitu. Tapi bagaimana kemanfaatan dari sebuah infrastruktur yang telah dibangun itu memberikan kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas di tempat di mana bangunan itu berdiri. Dan seperti soal IKN nih. Pasti orang akan ciut duluan setelah ngebaca soal anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota baru. Tapi padahal dia tidak menelah lebih jauh bahwa ini proyek jangka panjang bisa 25 tahun sampai dengan 30 tahun. Melewati beberapa generasi pemimpin. Presiden bahkan. Sudah ada undang-undang yang melindungi ini. Jadi tidak perlu khawatir akan ada penyelewengan dan membuatnya menjadi mangkrak. Tidak seperti bangunan-bangunan yang tidak dirindungi undang-undang gitu kan. Ketika proyek IKN ini sudah ada undang-undangnya artinya ini mandat negara untuk menyelesaikan pembangunan ini gitu. Nah sebenarnya IKN ini adalah solusi masa depan dari Jokowi yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia. Karena ketika kita ngebahas soal Jakarta itu sudah tidak seksi lagi untuk menjadi ibu kota di masa depan. Ahok sendiri ketika ulang tahun Jakarta itu mengatakan selamat ulang tahun Jakarta dan doa untuk Jakarta semoga tidak tenggelam. Itu Ahok loh. Yang sekarang itu berseberangan dengan Jokowi Dodo. Dia tahu benar bahwa situasi geografisnya membuat Jakarta itu waduh carut-marut lah sekarang gitu. Dan ketikanya Jokowi memindahkan ibu kota ke IKN itu sebuah solusi masa depan. Bangsa ini di masa depan akan merasakan manfaat dan manisnya punya ibu kota di IKN gitu. Menarik ya. Karena pikiran Jokowi out of the box gitu. Menyelesaikan masalah masa depan dengan solusi masa depan. Dari Mas Gibran kita belajar. Pemuda pendiam bukan berarti tak punya gagasan. Pemuda irit bicara bukan berarti tak punya karya. Oke. Pemuda celula-celulu bukan berarti tak punya ilmu. Pemuda yang dinilai tak pantas justru otaknya cerdas. Pemuda yang diremehkan justru membuat lawan kuala. Ini yang ini apa istilahnya di amini oleh timnya Prabowo Gibran. Saya lupa namanya. Siapa ya? Ini tim medianya gitu. Jadi waktu itu Ipang Wahid sorry. Ipang Wahid yang menjadi konsultannya Prabowo Gibran. Ipang Wahid itu pertama kali ketemu Gibran dia shock. Dikiranya emang beneran pelunga-pelungo. Ini pemuda gitu ya. Yang kayak pemuda ngantuk gitu kan. Wajah Gibran lesu gitu ya. Ternyata ketika Ipang Wahid bertemu langsung dengan sosok seorang Gibran gitu. Dia terkejut karena betapa Gibran itu memang sat-sat gitu. Mirip dengan bapaknya. Dan yang dibilang pelunga-pelungo itu gak bener banget. Karena dia memang cerdas mampu memproses apa istilahnya semua brief-brief yang diberikan oleh tim ketika Gibran mau debat cawapres waktu itu. Dan bisa kita lihat waktu debat ya kan itu bener-bener menonjol gitu seorang Gibran. Jadi buat orang-orang yang masih menganggap Gibran ini gak bisa apa-apa. Coba tonton apa yang sudah Gibran lakukan di Solo. Udah itu aja jawabannya ya. Lebih mudah. Lihat Pak Prabowo turun langsung meneguh harga asli angk sista. Gak kalah mototnya dari umat-uman. Ini di acara Pak gak dijelasin sih. Kayaknya lagi pameran alutsista atau bagaimana gitu ya. Alat-alat tempur, alat-alat perang gitu. Ini Prabowo nawar alutsista kayak ibu-ibu nawar sayur di pasar gitu ya. Berapa nih? Wah turunin lah. Tapi ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Gak kita nawar di pasar, bukan. Tapi lucu juga nih. Nawar bedil misalkan ya kan. Nawar pesawat tempur misalkan ya. Ini kayak nawar sayur aja gitu. Lucu juga nih. Oke. Segini dulu video kali ini teman-teman. Buat kalian yang punya komentar tentang hal-hal yang kita bahas barusan. Tulis komentar kalian di bawah ya. Oke. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Ciao.